Sampurasun, pemiarsa YouTube saya, Makam Keramat Rambut Kasih Sakadana, Makam Kusumasari dan Makam Pujasari Kencana Wangi yang sering oleh masyarakat setempat menyebutnya dengan sebutan buyut sawer berada di Dusun Nagrok, Desa Cipamekar, Kecamatan Conggyang, Kabupaten Sumedang. Rambut Kasih Sakadana, Kusumasari dan Pujasari Kencana Wangi adalah keturunan dari Prabu Dharma Satyajaya Warunadewa atau Sang Hyang Jagad Jayanata, Raja Salakanagara kelima antara 262 sampai 290 Masehi yang menyebarkan keyakinan Hinduisme di wilayah kaki Gunung Tampomas, Sumedang. Ada pun kuburan-kuburan kuno lainnya yang tersebar di sekitarannya, kemungkinan dari para pengikutnya. Menurut cerita rakyat kemandalaan Buah Karang adalah wilayah kerajaan kecil yang ada di suku Gunung Tampomas, sewaktu masih bernama Gunung Gede atau Gunung Agung. Dinamai Gunung Tampomas sesudah gunung tersebut tidak meletus dan Bujangga Manik dalam tahun 1500-an, menyebutnya dengan sebutan Gunung Tampomas. Dalam naskah Sunda lainnya yaitu Carita Ratu di Pakuan, Gunung Tampomas disebutnya Gunung Tamporasi. Prabu Dharma Satya Jaya Warunadewa Tepesang Hyang Jagad Jayanata, Raja Salakanagara kelima antara 262 sampai 290 Masehi dari istrinya Dewi Sri Nur Cahya, menurunkan. 1. Jaya Sampurna atau Jaya Sakti, menyebarkan ajaran kehinduan ke arah selatan Sumedang, situsnya di Kampung Genteng, Kelurahan Pasanggerahan Kecamatan Sumedang Selatan. 2. Indra Sari atau Gajahandaru atau Dalam Tumenggung, menyebarkan ajaran kehinduan ke arah selatan Sumedang, situsnya di Kampung Genteng, Kelurahan Pasanggerahan Kecamatan Sumedang Selatan. 3. Sukmana atau Resi Cupu, menyebarkan ajaran kehinduan ke arah selatan Sumedang, situsnya di Pasarean Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan. 4. Prabu Resi Daniswara atau Sumaradira, menyebarkan ajaran kehinduan di sekitar suku Gunung Tampomas, situsnya di Blok Ciemutan Dusun Cilumping, Desa Cikurubuk, Kecamatan Buah 2. 5. Jayabuananingrat atau Resi Banas Banten, menyebarkan ajaran kehinduan di sekitar suku Gunung Tampomas, situsnya di Kampung Banas Banten, Desa Babakan Asem, Kecamatan Congdiang. Adanya kuburan-kuburan kuno dan nisan-nisan batu kali kuno tergeletak lainnya yang tersebar di daerah ini adalah makam-makam pada zaman pemiring medal Kamulian pada zaman Salakanagara dan Tarumanegara. Salam Santu! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!